Sementara itu pemirsa DPR RI Komisi 11 bersama Otoritas Jasa Keuangan menggelar edukasi dan literasi keuangan terhadap ratusan guru TK di Kabupaten Kudus. DPR RI Komisi 11 bersama Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memberikan edukasi dan literasi pada ratusan guru TK di Kudus. Hal ini sebagai upaya agar masyarakat utamanya guru TK melek produk dan jasa keuangan guna menghindari penipuan yang akhir-akhir ini kian marak. Anggota DPR RI Komisi 11 menjelaskan edukasi dan literasi keuangan terhadap guru TK dilakukan karena mereka merupakan pendidik pertama dari anak usia sekolah agar tenaga pendidik dan kependidikan bisa mengenali serta menginformasikan produk dan jasa keuangan di era digital seperti sekarang. Mereka harus tahu mulai dari marketplace, sistem online, penjaman daring dan e-banking sehingga tidak mudah tertipu dengan berbagai modus operandi. Direktur Hubungan Kelembagaan OJK menjelaskan penjaman daring yang saat ini sedang menjadi salah satu instrumen jasa penjaman digital harus dipahami masyarakat agar tidak mudah tertipu dan tergiur dengan kemudahan persyaratan yang ditawarkan oleh platform ilegal. Sekarang memang banyak penipuan secara daring sehingga masyarakat harus paham soal produk-produk yang dikeluarkan industri keuangan yang legal. Ini adalah pertama adalah sebagai tenaga pendidik dasar. Dia mengawali dari seluruh rakyat kegiatan tenaga pendidik dan kependidikan. Maka untuk itu saya lebih mementingkan mereka dibanding pada publik secara umum sehingga mereka sudah pertama bisa menginformasikan bahwa sistem keuangan sekarang di era teknologi ini ada mulai dari market bus, ada mulai dari sampai dengan sistem online, pinjaman online ya sampai dengan apa ini e-banking dan sebagainya ini mereka harus tahu. Sehingga mereka di tenaga pendidikan ini kalau kita mengawali kegiatan literasi dan edukasi terus kita lakukan terutama kegiatan-kegiatan edukasi di sisi lain juga peningkatan ya dari aset kegiatan edukasi itu sudah cukup baik dan sangat tinggi angka edukasi masyarakat hingga memang sekarang ini tercermin dari keterlibatan masyarakat ya di dalam memanfaatkan produk-produk yang dikeluarkan oleh semua industri keuangan baik itu di bidang perbankan di bidang pasar modal maupun juga di industri-industri keuangan menembarang. Selain menyasar guru TK kegiatan serupa akan menyasar guru SD, SMP, SMA, SMK, dan sederajat hal terpenting yakni bagaimana mendidik masyarakat lebih melek keuangan di era digitalisasi sistem keuangan Mas Rukin, Simpang Lima TV, melaporkan selamat menikmati